Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Bongkar Bro Your only one channel racun audio Seperti di judul, hari ini gue kebahagiaan buat nge-review TWS baru dari Phil Iya, dia adalah TWS Hi-Res dan TWS LDAC pertama dari Phil Yaitu, nih, Phil CC Pro 2 Gimana? Udah mulai penasaran? Tahan dulu rasa penasaran kalian Karena sekarang saatnya bagi-bagi THR Persembahan dari Soundbeats Nah, hadiahnya ada banyak banget Kita punya satu Filthy One Light Kita punya satu One Audio F1 Dan kita punya dua One Audio F2 Tuh, siapa yang mau? Tapi nggak cuma sampai di situ aja Soundbeats juga lagi bagi-bagi voucher rejeki nih Cashback Rp100.000 Dan ini untuk semua pembeli di Tokopedia-nya Soundbeats Dari tanggal 5 April sampai 4 Mei 2023 Nih, kode vouchernya begini ya Nanti kita akan sertakan juga di kolom deskripsi Jadi buruan gasak lumayan tuh Rp100.000 Kenceng juga ya Soundbeats memang luar biasa Dan buat temen-temen yang ingin ikutan giveaway Dengan hadiah TWS-TWS yang barusan gue sebut Gampang banget ikutannya Temen-temen tinggal follow TikTok dan Instagramnya Soundbeats Nanti juga akan kita sertakan linknya di kolom deskripsi di bawah Terus juga komen di kolom komentar Soundbeats bagi-bagi THR Ya, kayak gini ya Soundbeats bagi-bagi THR Jangan sampai beda, harus sama Karena kita akan menggunakan random comment picker Untuk memilih siapa yang Jadi pemenangnya ya Siapa yang beruntung untuk mendapatkan THR giveaway dari Soundbeats Dan pengumuman pemenang akan kita lakukan biasa Satu minggu setelah video ini tayang Dan yang masih bingung sama rules-nya Kita juga sertakan di kolom deskripsi Jadi temen-temen bisa baca-baca disitu Buruan guys Gas! Oke, sekarang kita balik lagi ke TWS-nya Sivil CC Pro 2 Dia ini dijuluki Sonic Boomer Ya, buat temen-temen yang udah sering mainan pesawat Pasti tau ya Ketika pesawat itu menembus kecepatan suara Itu ada dia menyebabkan namanya Sonic Boomer Atau menembus batas Nah, ini juga sama Dia juga begitu Jadi dia tuh berusaha untuk menerobos batas Dengan menciptakan si CC Pro 2 ini Dan buat yang nanya Bang, emang ini harganya berapaan? Ya, jujur dia nggak budget-budget amat sih Dia dibanderol dengan harga sekitar 1,3 jutaan Tapi jujur Ini adalah TWS yang worth it banget Untuk kalian beli Atau misalnya temen-temen yang berencana untuk upgrade TWS Di lebaran kali ini Ini worth it banget Kenapa? Makanya tonton videonya sampai habis ya Next, ketika temen-temen beli Maka temen-temen akan mendapatkan paket Seperti 1 charging case Kemudian sepasang earbuds-nya Terus juga 2 extra ear tips dengan ukuran yang berbeda Dapet juga USB-C cable kayak gini Terus juga ada manual book-nya Dan tentu saja bergaransi resmi 1 tahun Dan garansi toko selama 3 bulan Dan buat temen-temen yang selama ini udah pake feel Kemudian nanyain Bang, ini versi Cina atau nggak? Tenang Dia udah versi global Jadi udah enak banget makanya Aplikasinya juga udah aman banget Terutama buat temen-temen yang memang pengguna iOS atau iPhone aman Nah, kalau kita lihat dari build quality-nya Ini jujur udah kokoh banget Karena ya temen-temen lihat sendiri Dia bahannya bukan plastik seperti TWS-TWS pada umumnya Dia itu metal Kecuali untuk bagian earbuds-nya Ya, masih ada plastiknya Tapi kalau untuk case-nya Dia full metal Jadi bener-bener kuat Jadi bener-bener kerasa solid Dan gue juga tidak menemukan bagian yang ringkih di si TWS ini Tuh kan Buat temen-temen yang selama ini wondering Bang, emang ada ya TWS yang nggak dari plastik? Nah, ini buktinya Sedangkan untuk beratnya sendiri Untuk earbuds-nya Itu 5,6 gram Dan untuk totalnya Itu 43,4 gram Untuk desain Ini sebetulnya masih mirip sih Dengan build CC2 dan CC Nano Tapi si CC Pro 2 ini Dia lebih lebar Cuma modelnya masih sama Yaitu topless Alias nggak ada penutupnya Loh Bang, bahaya dong nggak ada penutupnya Nanti earbuds-nya bisa keluar atau bisa jatuh No Nih ya temen-temen lihat sendiri Gue goyang-goyangin kayak gini Nggak keluar sama sekali Nih Masih kurang jelas Tuh Nggak keluar kan Jadi magnetnya ini memang udah bener-bener kuat Cuman ya Yang topless gini memang agak rawan Sama kotoran Lanjut ke penampakan case-nya ya Seperti ini Earbuds-nya bener-bener terlihat dari luar Dan untuk meluarkan earbuds-nya Temen-temen tinggal slide bagian tangkai earbuds-nya seperti ini Nanti dia juga akan keluar Warnanya dark grey metallic Ada logo fill di bagian depannya Dan port type C di bagian bawahnya Kalau di bagian belakang sih kosong Dan penampakan dari atasnya kira-kira seperti ini Pindah ke bagian earbuds-nya Dia tipenya in-ear dengan tangkai Dan warnanya two tone Alias dua warna Ada logo fill pada tangkainya Lalu di bagian atas ada lampu indikator yang dibalut dengan grill Seperti ini Ada mic di bagian bawah tangkainya Kemudian kalau kita pindah ke sisi bagian dalamnya Ini ada pin konektor Yang ada di bagian kepala earbuds-nya Tapi di baliknya kayak gini Agak lucu sih Lanjut di bagian ini juga ada proximity sensor Atau inner detection Terus juga ada ventilasi Dan tentu aja Speakernya Yang dibalut dengan grill Bentuk speakernya oval Dengan grill yang menurut gue Ini cakep sih Untuk fitting-nya Emang kerasa kurang menggigit sih di telinga Tapi dia cukup kunci Asal ukuran ear tips-nya Bener-bener Pas dengan telinganya temen-temen Jadi Meskipun kita goyang-goyang Dan earbuds-nya bergeser sedikit Di kanan telinga Hal ini gak bikin earbud-nya copot Atau malah terlempar dari telinga temen-temen Aman Dan bisa banget Untuk kegiatan olahraga ringan Karena dia juga sudah IPX4 water resistant Jadi aman sama keringat kita Untuk baterainya Case-nya bisa mengisi ulang sebanyak 3 kali Si earbuds-nya Sedangkan untuk earbuds-nya sendiri Dia punya claim playtime itu Sekitar 8 jam Tapi dalam keadaan normal Jadi maksudnya Tanpa mengaktifkan Mav-nya Atau My audio function Kayak ANC Kemudian Ambient Atau Wind reduction-nya Setelah itu gue tes Dengan keadaan volume 50% Kemudian Kodec-nya gue pake LDAC ya Udah gitu Gue coba Nyalakan ANC-nya Dia kuat itu Hanya sekitar 3 jam 40 menit Terus Kalo misalnya Gue pake dengan Skema yang sama Tapi tanpa Mengaktifkan Si ANC-nya Dia kuat Sampai 5 jam Jadi Kalo misalnya Temen-temen Hanya pake Kodec basic Seperti SBC Dan AC Asumsi gue sih Dia kuat Sampai 5,5 jam Dengan ANC yang menyala Dan bahkan Bisa sampai dengan 7 jam Dengan ANC yang mati Untuk pairing-nya Gampang banget Temen-temen tinggal Cabut aja Si earbuds-nya Dari case-nya Terus Nyalain aja Bluetooth di smartphone Temen-temen Atau device Temen-temen Nanti tinggal Search aja Dia sudah menggunakan Bluetooth 5.3 Dengan kodec SBC AC LDAC Dan untuk Konektifitasnya Sesuai dengan pengetesan Gue sih Gue gak ada masalah Sama sekali Dia lancar jaya Gak pernah putus-putus Atau misalnya ada Hambatan Gangguan Tuh gak ada Sama sekali Jarak juga Lumayan jauh ya Dan dia bener-bener Stabil Sedangkan untuk Masalah single use-nya Dia udah flawless ya Temen-temen mau gantikan Atau kiri Lagu langsung nyambung aja Dengan catatan Temen-temen harus Non-aktifkan dulu Si proximity sensornya Di aplikasinya Soalnya kalau misalnya Proximity sensornya Atau in-ear detectionnya Aktif Maka ketika earbuds-nya Dikeluarkan dari Telinga temen-temen Maka dia akan langsung Otomatis ke pause Gitu Untuk kontrolnya Dia menggunakan touch sensor Dan ini udah lengkap ya Menurut gue Asal Temen-temen aktifkan Full control mode-nya Melalui aplikasinya Dia bisa play pause Next preview strike Naik turunin volume Angka tutup Atau menolak panggilan Terus juga Voice assistant Sampai mengatur Muff-nya Atau Ya ANC Ambient Dan yang lain-lain Menurut gue Sensitifitas touchpad-nya Ini udah Responsif ya Udah enak dipake Cuman kadang-kadang Terlalu oversensitive Jadi kalau misalnya Masih kesenggol Sama jari Itu dia bisa aktif Lanjut ke aplikasinya Seperti Feel pada umumnya Namanya Feel Plus Temen-temen bisa langsung Download aja Di App Store Atau di Play Store Disini temen-temen bisa Lihat baterai indikator Ya baterai status nih Untuk earbud Dan juga untuk case-nya Terus juga temen-temen Bisa ubah-ubah Setting Muff-nya Dan mengaktifkan LDAC-nya Sekedar informasi Ketika temen-temen Pake Pertama kali Itu si LDAC-nya Tidak otomatis aktif Jadi temen-temen Harus Kayak nyalain dulu LDAC-nya Melalui aplikasinya Baru dia LDAC-nya mau aktif Tapi untuk seterusnya Dia udah nge-save nih Apa namanya Save-an dari temen-temen Kalau udah nge-aktifin LDAC-nya Makanya dia akan langsung Menggunakan Codec LDAC Jika temen-temen Sudah menggunakan sebelumnya Selain itu Disini temen-temen juga bisa Custom Equalizer Atau juga Ada preset Equalizer-nya Jadi temen-temen bisa Setting-setting nih Terus juga bisa Mengakses Full Control Mode-nya Selain itu Temen-temen juga bisa Mengakses Low Latency Mode-nya Yang terbagi menjadi tiga Yaitu Game Kemudian musik Dan video Disini juga ada Fitur Dual Device Connection Artinya Temen-temen bisa Connect ke dua device Sekaligus Dalam satu waktu Enak kan? Jadi tinggal Ganti-ganti aja Tapi Temen-temen harus Menon-aktifkan LDAC-nya Ketika menggunakan Fitur ini Dan gak ketinggalan Temen-temen juga bisa Setting Si In-Ear Detection Atau Proximity Sensor-nya disini Nah Tadi kan gue udah singgung nih Dia punya Kayak ENC Kemudian Ambient Mode Dan Wind Reduction Nah si ENC-nya ini Dia menggunakan Adaptive Hybrid Active Noise Cancelling Yang diklaim Bisa ngeblok Ke Suara static noise Sampai 42 decibel Sesuai dengan Pengertesan gue sih Memang Kerasanya udah Kedap Tapi Ya levelnya beda Kalau misalnya Mau temen-temen Bandingin kayak Sony Terus Apa lagi ya Bosnya Quiet Comfort Kemudian Juga Airpods Pro Gen 2 Ya itu beda kelasnya Harganya juga beda ya Tapi ya Biar lebih jelasnya Temen-temen denger sendiri ENC testnya Windy Mode Open Mode Noise Cancelling Mode Monitor Mode Noise Cancelling Mode Noise Cancelling Mode sedangkan untuk masalah latency kalau misalnya dipakai buat streaming youtube, ya nonton video ya udah enak sih sebenernya nyaman-nyaman aja, cuman kan memang dia dilengkapi dengan gaming mode atau ya tadi mode low latency nya dia ya sesuai dengan pengetesan gue sih ternyata hasilnya lebih enak di iOS ya ketimbang di Android nih biar lebih jelasnya temen-temen lihat sendiri latency test nya video mode musik mode musik mode game mode music mode game mode music mode game mode untuk mikrofonnya dia dilengkapi dengan dual AI ENC atau environmental noise cancelling yang bisa ngerdam suara bising di luar dan membuat suara kita bisa menjadi lebih jelas tapi biar lebih enak nih temen-temen tonton sendiri hasil tes mikrofonnya oke cek cek 1 2 3 3 2 1 sekarang temen-temen mendengarkan suara mikrofon langsung dari Phil CC Pro 2 gimana suaranya apakah suara gua jernih enak terdengar forward enggak atau misalnya terlalu mundur atau enggak robotik atau tidak temen-temen bisa menilai sendiri cek cek 1 2 3 3 2 1 tapi ini masih dalam keadaan sekarang kita coba dual AI ENC nya ketika dalam keadaan yang ramai cek cek 1 2 3 3 2 1 sekarang temen-temen mendengarkan suara mikrofon langsung dari Phil CC Pro 2 dengan gangguan suara noise atau ambient dari luar gimana nih apakah suara gua masih jelas terdengar masih forward atau malah sayup-sayup ketutupan dengan suara ambient nya temen-temen bisa menilai sendiri kan perbedaannya antara dalam keadaan hening dan keadaan ramai seperti ini cek cek 1 2 3 3 2 1 nah tadi temen-temen udah denger sendiri kan hasil tesnya kayak gimana kalau menurut opini gua suara gua forward ke depan enak jernih meskipun ujung-ujungnya masih ada kayak tapi itu masih bisa diterima banget terlebih ketika ada ambient dari luar dia bener-bener ngeblok suaranya gusti gusti suara speaker kita tuh beneran kenceng temen-temen harusnya bisa ngebedain kan dengan suara mikrofon tadi kan ganti-ganti tuh kita tesnya kan pake mikrofon ruangan dan juga pake mikrofonnya si Phil CC Pro 2 ini dan dia berhasil ngeblok mungkin sekitar hampir 90% kalau menurut gua dia di blok tuh tinggal upper-uppernya aja suara atasnya yang masih masuk sedikit-dikit tapi tetap suara gua yang forward ke depan ini ngeri sih seriusan ini ngeri jadi cocok banget buat temen-temen yang sering teleponan di pinggir jalan misalnya atau juga yang kerjanya di tempat-tempat berisik misalnya kayak pabrik atau misalnya alat-alat berat segala macem ya ini sekarang kita lanjut ke kualitas suaranya tapi sebelum gua mulai temen-temen denger sendiri sound sample-nya you should hear it oh I'm happy to make time for your feelings but you have to admit I already do let's just break it down to you and me uptown dancin' all around till the disco ball pops but I have to admit Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton